Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat papi kembar, sahabat youtube, sahabat otomotif Dimanapun sahabat berada, semoga sahabat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dilancarkan selalu untuk riskinya, amin Oke, sore ini papi lagi ngecek mobil yang paginya susah hidup ya Disini untuk video kali ini, papi mau ngecek untuk bagian busi pemanas atau busi pemijarnya ya Bagaimana caranya pengecekannya tanpa dilepas dari sirinder headnya ya Jadi untuk pengecekannya kita menggunakan alat ukur multitester ya Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya Bantu channel papi kembar ini berkembang dengan cara tekan tombol subscribe Kemudian apabila teman-teman suka, tambahkan juga like-nya pada akhir video ya teman-teman ya Mudah-mudahan ilmu yang papi kembar bagikan ini Bermanfaat untuk kita semua dan bagi yang membutuhkannya, amin Oke teman-teman Ini hari sudah mulai gelap ya Jadi kita langsung cek untuk bagian Busi pemanas atau busi pemijar ya Teman-teman kita lanjut untuk pengecekan pada busi pemanas atau busi pemijar Atau glow plug ya Ini untuk bagian glow plug Ini ada 4 untuk bagiannya ya 1, 2, 3, dan satunya di agak dalam Jadi untuk pengecekan glow plug ini Papi tidak lepas dari headnya ya Jadi untuk pengecekannya papi langsung cek di bagian head Masih ditempel ya Dengan cara kita mengendorkan baut 10 ini ya Jadi baut 10 ini kita kendorkan Kemudian kita lepas Kita ukur menggunakan alat ukur multitester ya Jadi kita ukur untuk tahanannya Jadi kalau glow plug atau busi pemanas yang sudah tidak berfungsi lagi Itu tidak akan ada tahanannya teman-teman ya Itu namanya glow plugnya sudah rusak kalau tidak ada tahanannya Jadi kita tes untuk satu persatu pada glow plugnya ya Oke lanjut teman-teman Semangat Walaupun kerjanya malam Ini bengkel berjalan Alhamdulillah Lagi ada Kerjaan lagi Oke teman-teman Kita kendorkan dulu untuk baut 10 nya ya Nih posisinya sudah malam Habis maghrib ya Teman-teman ya Jadi kita kendorkan dulu untuk bagian baut 10 nya ya Untuk bagian baut 10 nya ya Oke Untuk bagian baut 10 nya sudah kendorkan ya Ini sudah kendorkan semua Nah kemudian kita lepas Jadi jangan sampai ini bersantuhan teman-teman ya Nah seperti itu Jadi ini jaraknya agak jauh Setelah itu teman-teman Kita gunakan alat ukur ya Disini kita gunakan Untuk alat ukur Kita gunakan ohm Terserah kalau mau pakai yang mana Yang penting nanti ada pergerakan jarum itu Intinya normal ya teman-teman ya Jadi kalau ada pergerakan jarum Jadi kalau ada pergerakan jarum intinya normal Oke Tapi simpan disini ya Untuk Pemencekannya Jadi kita tes dulu ya Untuk pergerakan jarumnya Oke Ini untuk pergerakan jarumnya Ada ya teman-teman ya Jadi yang satu ini ke positif Ya positif itu Dia langsung ke bagian Kepalanya ya Kepalanya Pada Apa namanya Pada gloplug Jadi yang satunya Kita tempelkan basing dimana saja Di ground ya Kita cari ground yang bagus Kemudian kita tempelkan Nah Disini sudah ada pergerakan ya Jadi intinya Gloplug ini Masih bagus Masih normal Jadi kita cek semua Untuk gloplugnya Satu sampai empat ya Untuk tahanan panas Dan dingin Itu beda teman-teman ya Tapi juga belum pernah Merhatikan Atau Belum pernah mencoba Pada saat dingin Untuk bagian gloplugnya ya Jadi kita cek Kita cek Satu persatu Oke Disini sudah Ada Untuk tahanannya Normal ya Jadi kita cek Untuk bagian yang lain Oke Disini kita cek Ada juga Oke teman-teman ya Ini ada juga Untuk bagian ini Kemudian Yang terakhir Bagian ujung ya Ini agak sulit Tidak kelihatan Kita tempelkan dulu Untuk bagian kepalanya Nah Semuanya Jarumnya bergerak ya Teman-teman ya Untuk jarumnya bergerak Jadi Untuk Gloplug ini Dia masih ada Tahanannya Semua Jadi intinya Gloplugnya masih Bagus ya Teman-teman ya Oke teman-teman Seperti itu ya Cara pengecekan Gloplug Pada Dexel Sebenarnya Lebih bagus lagi Kita bisa Melihat ya Dengan cara Melepasnya Menggunakan Long socket 12 Kemudian kita Jumper langsung Di aki Nah Dengan cara Memberikan Ujungnya itu Gris ya Atau gemuk Sedikit saja Jadi pada saat Dia keluar Asap Berarti Untuk bagian Gloplug Atau busi Pemanas Busi pemijarnya Ini normal ya Teman-teman ya Seperti itu ya Teman-teman ya Jadi Untuk Pengecekan Busi pemanas ini Intinya Tidak ada Masalah Nah Disini Papi sedang Bongkar Untuk memperbaiki Kebocoran Kerempesan juga Kemudian Ini mobilnya Keluhannya Tidak bisa Hidup ya Pada saat pagi Pada saat mesin dingin Dia Perlu 2 kali 3 kali Baru bisa hidup Seperti itu Teman-teman ya Oke Teman-teman Semoga Info yang Papi kembar bagikan ini Bermanfaat Buat kita semua Buat yang membutuhkan Nanti Papi pasang lagi Untuk bagian ini ya Ini sudah bagus Sudah normal Kita lanjut Untuk pemasangan Oke teman-teman Jangan lupa Di subscribe ya Kalau teman-teman Suka dengan videonya Jangan Sungkan-sungkan Tekan tombol like Oke Oke kita Pasang dulu Untuk bagian ini ya Teman-teman ya Jadi pemasangannya Harus Bareng ya Jadi Disini harus Bareng Pemasangannya Usahakan Yang paling belakang Itu Dipaskan dulu Teman-teman ya Nah Setelah Yang belakang Dipaskan Kemudian kita Gerakan yang Bagian depan sini Ini agak susah Masang ya Dia harus bareng Jadi kalau Gak bareng Dia gak masuk Teman-teman Oke Nah ini sudah masuk ya Kemudian kita Kancing Ke bagian depan Setelah ini Kita Kencangkan Jangan terlalu Kencang teman-teman ya Secukupnya saja Yang penting Dia nempel Oke Selesai Beres Kita pasang lagi ya Oke teman-teman Seperti itu caranya ya Mudah-mudahan Ilmu yang Papi Kemarbaikan nih Bermanfaat Buat teman-teman semua Yang membutuhkan Dan sahabat Otomotif Dimanapun berada Oke Sampai ketemu lagi Di video Papi berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati